Pemirsa kebakaran rumah di Dusun Tiga Asahan, Sumatera Utara merenggut dua nyawa kakak beradik di dalam kamar. Korban diduga terjebak api karena saat kejadian tengah tidur siang. Inilah detik-detik saat kebakaran terjadi pada rumah milik Beni Asmar Naibaho di Dusun Tiga Desa Bandar Pasir Mandoge, Asahan, Sumatera Utara, Senin Siang. Warga sekitar bersama polisi yang tiba di lokasi berupaya memadapkan api dengan alat seadanya. Ibu korban yang mengetahui anaknya terjebak dalam kebakaran, histeris dan jatuh pingsan. Naas, kedua anak yang masih berusia enam dan tiga tahun tewas di dalam kamar karena tak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Diduga korban tak bisa menyelamatkan diri karena tengah tidur siang. Menurut warga, kebakaran terjadi pada siang hari saat ibu korban tengah memasak di dapur. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari kamar korban. Mamaknya masak di dapur, bapaknya duduk di sana, ada di situ cakrut-cakrutnya. Jadi ketepatan ini mertuanya menengok api udah besar. Datanglah mertuanya, api-api, disitulah kami tahu. Kami tengok apinya udah besar. Jadi kami pun syoklah, bapaknya pun syoklah di situ. Ada dua anak yang jadi korban kebakaran dulu? Anaknya tidur di dalam. Kita belum mendapat nomas tiga, Pak. Tapi kalau dugaan sementara ini adalah harus pencet korsleting. Kasus kebakaran ini ditangani posek mandoge. Sementara kedua korban akan dibakamkan selasa besok di pemakaman tak jauh dari rumah duka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wil Amri, Anyus melaporkan.